PULDAPI TV, TV-nya Umat Islam Kita akan diskusi dengan Yayasan, Ustaz Mulyadi dan juga dengan Ustaz Artep Kita bersama tim dari Kominfo dan juga Departemen Ekonomi PULDAPI Staffnya yaitu Kang Gilang Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Baik, kita kunjungan pengurus PULDAPI ke salah satu anggota Yaitu pesantren Minhajir Sabah Kita ke kantor Ini dia gedungnya, Masya Allah ini gedung baru ya Di Minhajir Sabah dan kita akan masuk menulis langsung Yayasan Assalamualaikum Assalamualaikum Langsung ke kantor Yayasan dan Mudir Assalamualaikum Ahlan Ustaz Ini salah satu pengurus PULDAPI juga Jawa saat anik Jawa saat anik Alhamdulillah Jawa da'wah dan pendidikan Islam ini Bisa berkunjung Ke pesan Sahabat di Bogor ini Masya Allah Kita ingin sharing sedikit Tentang pesantren ini Masya Allah ini Dulu tahu kita Pesantren ini Ini bagaimana ceritanya Alhamdulillah Pertama kamu ucapkan Sejak sumber agak muslim Ada kedatangan Kamusim dengan trunya Yang mudah-mudahan memberikan manfaat Pesantren ini Untuk semua maat Yang ada di Jadi Alhamdulillah Dari niat kita Bagi orang muslim Kita memang harus Mempunyai niat Dan keinginan untuk kerjain Di medan dakwah Nah Alhamdulillah Medan dakwanya Sekarang gitu Pendidikan Alhamdulillah ya Mempunyai pendidikan ini Tadinya yang pesantren ini Seberhana hanya 17 orang Sekarang Alhamdulillah Ada 1034 orang Alhamdulillah Jadi Tuhan santri was Disini ya Alhamdulillah Jadi Ya Namanya Demikianlah Apa Namanya Latar belakangnya ya Yang jelas Emang dari keinginan Dan perjuangan Mudir disini Beraturan dengan Krunya Yang Masya Allah Terus-menerus Pais Terus-menerus Dia Memajukan Pesantren Yang dari Sebenarnya tadi Kalau saya Dari Yayasan Hanya Ya Memberikan semangat Dan Berusaha semaksimal mungkin Tapi mereka-mereka Dari mulai mudir Para Asatilah Ya Masya Allah Mereka semuanya Semangat Kita pun Mengadakan pertemuan Satu bulan sekali Untuk Pertembangan-pertembangan Di Mahathir Kemudian Setelah itu Alhamdulillah Kita kan gabung juga Dengan Puldapi 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 Alhamdulillah Ini Apa motivasinya Dan Apa manfaat Yang Asatilah Yang bergabung Ke Puldapi Yang jelas Yang menurut kita ingin Belajar Yang pertama Dengan mahat-mahat Yang banyak Menurut saya Keren-keren Apa Yang luar biasa Kita semua Kubul Yang jelas Tentu saja Itu mahat-mahat Yang Hebat-hebat Yang pertama Kita motivasinya Ingin selalu belajar Yang kedua Semua Sekarang itu Jamannya Harus Punya komunitas Networking Jaringan Kalau gak Punya akses Kamu gak Jaringan Ya susah Kita kan Perangkap juga Dengan adanya Dengan Puldapi Yang jelas Mereka memandang Kita sudah Komunitas Dakwah dan pendidikan Sehingga ini Masya Allah Bisa mengangkat Dengan Kediatan-kediatannya Masya Allah Sampai sekarang Kita Persemuan yang ke-13 Semakin Mutako Alhamdulillah Jadi itu Dan menurut saya Sangat-sangat banyak Terkali manfaatnya Antara-kali kita Dikoklah Bahwa ini kita adalah Sama-sama berjuang Dengan mereka Dakwah sunnah Bermanhad salab Salab soleh Dan ini Satu Handicap yang Menancap Di masyarakat Ini memang Dakwahnya Dakwah sunnah Ya dakwah sunnah Sehingga dengan Dengan demikian Berbondong-bondong Yang daftar Kepesan Karena kita Dikenal dengan Memperjuangkan Tadi Mengajari anak-anak Manfaat yang benar Dengan akhlaat yang Suha'iha Dengan akhlak yang Baik Dan disini juga Diajar Mereka Mempraktekan Ibadah-ibadah Kemudian ada Kapalan Al-Quran Tiga politik Tiga Bahasa Arab Ini yang Yang kita Mendapatkan Manfaat dari Puldapi Ada kerjasama Komunikasi eksternal Yaitu dengan Komunitas yang Bernama Puldapi Perkumpulan Imbaga dawa Dan pendidik Kemudian Internarnya adalah Kerjasama Antara yayasan Dengan Budi Betul Pihak mahat Betul Ya betul Terjadi Solidaritas Kerjasama Cepat berkembang Iya betul Jangan lupa Disini juga Kita Mau gak maukan Kita mengumpulkan Kekuatan Ada kekuatan Managerial Ada kekuatan Keuangan Seperti itu kan Ada kekuatan Fasilitas Disini Kita berusaha Untuk Membuat Satu ketahanan Ekonomi Nah ini yang menarik Ekonomi Masalah keuangan Ini masalah klasik Yang dialami Betul Berapa Pasang tren Bagaimana Mengembangkan ini Dengan ekonomi Apa adanya Ini di Minha Coba ini Bagaimana Pengembangan Ekonomi Keuangan Tidak Tidak Sama saja Langkah-langkah Sebetulnya Ekonomi besar dan Kecilnya Masuk dan luar Tapi bagaimana Menganjur uang yang ada Mengatur uang yang ada Bagaimana Orang tua Kita dulu Jangan sampai Besar pakak Bagi pada tiang Banyak pengeluaran Terdapat penghasilan Kalau kami itu Sudah sepakat Dengan Manajemen Bahwa Semuanya Anggaran itu Anggaran surplus Jadi Surplusnya itu 20% Jadi anggaran yang surplus Bukan minus Jadi Contohnya Misalkan Dari SPP Kita RAPBS Itu mereka Apa Yang menghitung Semua Biaya Biaya operasional Gaji dan Dari 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 Kemudian Dibagi Sekian Kiswa Tambah 20% Nah Tambah 20% Nah Yang 20% Ini Kita simpan Untuk Pengembangan Seperti itu Demikian SPP Gitu kan Dari SPP Pengeluaran Sekian Saya sudah Mengalua uang Ada Jadi untuk Bangunan Ini uang dari Bangunan Untuk Untuk Makan Nah Nanti Dimakan juga Itu sebenarnya Bisa kita hemat Karena Management Seperti itu Agak Perbes Berdasarkan Hata pesan Agak Ekonomi Pasa Ya Misalkan Cakbe Ikan Beras Ayam Dan lain Sebagainya Nah Disitu kan Ada celah Sebetulnya Sehingga Untuk Makan Kita Alhamdulillah Kita Bisa Mirip Karena Kita Harus Membeli Pasar Ayam Bisa Buat Sendiri Dan Kita Kerja Ikan Misalnya Ya Bisa Juga Buat Sendiri Dan Bahkan Ini sudah Berkembang Kita Sampai Menjual Berarti Sesuaikan Masing-masing Betul 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 Selain Uang Pangka Uang Tete Dari mana Lagi Bisa Masih Gitu Gak Ketutuk Gitu Ya Sebenarnya Tadi Kita Membuat Merasa Yang Sertulis 20% 20% Nah Nanti Kita Harapkan Sedang Berjalan Juga Pemasukan Bukan Hanya Internal Orang Tua Kita Punya Divisi Usaha Ini Menarik Disini Kita Buat Bumsa Badan Usaha Milik Minhaj Sohab Bumsa Kegiatannya Tuhan Ada di External Subhanallah Kalau yang di Internal Tadi Kita Ada Kantip Ada Sualayan Semuanya 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 Terjahat Masukkan Ke Apa Namanya Yayas Oke Itu Yang External Itu Yang Warung 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 Padang Terkali Oke Disitar Sini Ada Masa Kita Udah Pernah Survei Masing-masing Warung Minimal Perlu Lele Atau Ikan Nujaya Terus Tiga Pilo Jadi Kalau Tidak 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 Ini Teruang Nih Kita Punya Yang Cukup Polan Ikan Dikolah Dikolah Oleh Pihak Yayasan Pihak Yayasan Ini Juga Sebagai Pembelajaran Kita Juga Ada Pertanian Oh Gitu Jadi Siswa Ikut Belajar Jadi Ini Namanya Kemandirian Bisa Bisa Belajar Ada Pemasukan Buat Karena Kita Menyadarikan Santrisitas Tidak Cuma Jadi Ulama Tidak Cuma Jadi Ustadz Gitu Kan Barangkali Juga Gagal Rumah Sangat Tapi Kalau Mereka Bisa Mandiri Kan Jadi Ini Ada Usaha Ada Usaha Budidaya Lere Apalagi Ada Pertanakan Ada Ada Luar biasa Sebenarnya Banyak Hal Yang Perlu Kita Diskusikan Tapi Nampaknya Lebih Menarik Kalau Kita Datang Langsung Ke Sini Iya Alhamdulillah Para Asatidak Rakyat Bunda Insyaallah Terakhir Pesan Apa Yang Sampaikan Kepada Para Asatidak Pengelola Pendidikan Pesantai Sampai Kepada Orang Tua Tentu Saja Kita Harus Beri Semangat Anak Anak Kita Menjadi Enak Yang Karena Itu Semuanya Adalah Wasilah Untuk Tujuannya Kehidupan Kita Mudah Mudah Di Surga Nanti Karena Semua Yang Ada Di Ini Hanya Mas Wasilah Sedangkan Tujuan Yang Terus Di Surga Allah Yang Penuh Dengan Kenikmatan Insyaallah Kalau Tujuan Kita Akhirat Maka Allah Kami Menolong Kita Langkah Langkah Ikhlas Cerdas Tuntas Mas Allah Dan Ustaz Menjadi Pekatan Nyanyi Sahabat Di Sama Sari Kabupaten Bogor Insyaallah Kita Akan Berkunjung Ke Anggota Pulda Assalamualaikum Wassalamualaikum Wassalamualaikum Pulda TV TV-nya Umat Islam Terima kasih.